Syederalun berada di Arab Saudi selain menunaikan rangkaian ibadah haji, banyak jamaah Indonesia juga berburu oleh-oleh yang akan dibawa pulang ke tanah air. Berikut solusi bagi Anda yang ingin berbelanja banyak oleh-oleh tanpa takut koper penuh. Syederalun berada di Saudi Arabia selain menunaikan rangkaian ibadah haji, banyak jamaah Indonesia menggunakan waktunya untuk mencari oleh-oleh yang akan dibawa pulang. Para jamaah yang sedang di tanah suci juga biasa akan berburu oleh-oleh untuk kerabat, senak famili, dan handai taulan di tanah air. Tak heran jika saat kepulangan koper jamaah haji akan penuh dengan barang belanjaan. Bahkan ada yang harus dibongkar kopernya karena beratnya lebih dari ketentuan sehingga bermasalah saat di bandara. Nah, buat jamaah haji ataupun warga negara Indonesia atau WNI lainnya yang sudah atau berencana membeli banyak barang dari Arab Saudi tapi tidak mau repot membawanya pulang atau agar tidak kelebihan bagasi bisa mengirim barangnya terlebih dahulu ke tanah air. Pengiriman barang ke tanah air ini menggunakan jasa kargo. Wartawan serambi Indonesia Khalidin Umar Barat selaku petugas media senter haji atau MCH 2024 dari Arab Saudi Pada Minggu 19 Mei 2024 melaporkan ada sejumlah jasa pengiriman barang dari Arab Saudi yang dapat menjadi referensi para jamaah. Untuk biaya tidak perlu ragu. Karena hanya dengan Rp35, barang kargo jamaah akan bisa sampai ke tanah air dengan masa pengiriman selama 2 pekan. Yaitu Nusantara Transcargo bisa menjadi salah satu alternatif. Dengan biaya Rp35, paket kiriman sudah bisa sampai di lokasi hanya dalam 2 minggu. Muhammad Ehsan Effendi Mukimin yang bekerja di Nusantara Transcargo saat ditemui di salah satu hotel di dekat Masjid Nabawi pada Sabtu 18 Mei 2024 menuturkan jamaah haji atau Mukimin yang hendak mengirimkan paketnya bisa menghubungi nomor admin atau nomor kontak petugas plus 966541-605260. Nantinya paket kiriman akan dijemput di lokasi. Nusantara Cargo juga menyediakan paket pengiriman via laut dengan biaya Rp10 per kilogram yang biasanya tiba di lokasi sekitar 2 hingga 3 bulan. Batas minimal pengiriman cargo adalah 20 kilogram. Saat ini, Nusantara Transcargo hanya melayani pengiriman dari Arab Saudi ke Pulau Jawa. Kantor pusatnya berada di Jeddah, sementara di Jakarta ada di Jalan Raya Cilengsi, kilometer 20 Cipubur, Jakarta Timur. Nusantara Cargo juga membuka kantor di Malang, Jawa Timur, tepatnya di Jalan Raya, Pakis Aji. Selain jasa pengiriman Nusantara Cargo, beberapa layanan pengiriman cargo yang sering digunakan untuk mengirim barang dari Madinah Arab Saudi ke Indonesia, yaitu POS Indonesia atau EMS. Lalu ada juga jasa lainnya seperti DLH Express, Aramex, Cargo Haji dan Umrah atau CHU, Saudi POS, Nippon Express, dan FIDEX. Dari Arab Saudi, Khalidin, Surampinus.com. Demikian informasi terkini Syedara Lund, saksikan terus beragam informasi lainnya, coba like dan share seluruh akun serampinus.com. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.